Jalan Buaran Gardu Kecamatan Serpong yang mengakibatkan kemacetan. Guna mengurai kemacetan, pihak dinas DLH Tangsel langsung turun ke lokasi melakukan pembersihan pohon menggunakan sensau untuk mengurai kemacetan. Kerusakan Bilbot juga dialami salah satu rumah makan di jalur tersebut. Sementara itu di pertigaan Tekno, banyak Baleho dan Spanduka Leg yang rusak karena terhempas angin kencang. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!